Optik melawai Visinya perlu sama untuk mengelola kota, menjadi kota yang modern, tapi juga kota yang mengayomi buat semuanya. Pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta. Ini tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, yang ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser. Fokus saya tentang warga Jakarta. Ini kalau ketemu warga Jakarta nggak ada tuh yang tanya sama saya siapa pasangannya, siapa partainya. Nggak ada yang tanya media. Oh iya, tapi kalau saya ketemu rakyat, warga, kalau warga ketemunya apa? Pak Anies, persoalan ini, persoalan ini, persoalan ini, betul. Tidak ada yang tanya. Jadi malah saya mengatakan itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat. Itulah yang sesungguhnya harus jadi perhatian kami. Nah kami merasa ini perlu dapat tempat dalam percakapan di publik. Karena kita melihat betul yang dibicarakan oleh rakyat adalah bagaimana kondisi lebih baik. Kalau kriteria pasangannya Bapak, apa sih Pak? Kriteria pasangannya Bapak nanti dulu. Kan semua ada kriterianya. Dan saya yakin kalau sudah seperti ini tuh, tentu memiliki visi yang sama tentang mengelola kota, menjadi kota yang modern, tetapi berpihak pada rakyat kebanyakan. Kan visinya itu, harus sevisi di situ. Ketika kita membangun, misalnya kita ingin kota Jakarta menjadi lebih baik, lalu transportasi umum didorong, ditingkatkan. Itu adalah paradigma tuh, itu visi tuh. Transportasi umum ditingkatkan dengan begitu, mengajak warga pindah di kendaraan pribadi, kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi berkurang, maka polusi dari kendaraan menjadi berkurang. Harapannya kemacetan menjadi berkurang. Nah itu visi. Visinya perlu sama, untuk mengelola kota, menjadi kota yang modern, tapi juga kota yang mengayomi buat semua. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi, dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutahir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.